Setelah mengalahkan kloning cuan yang terbuat dari enam artefak berharga, Si Hao lanjut naik ke puncak altar. Karena ada sembilan tingkat, setiap tingkatannya diraih Si Hao membuat kehebohan besar dalam sejarah 30 tahun belum pernah ada yang bisa melewati tingkat ketujuh. Tapi Si Hao mendaki itu dengan santai. Orang-orang kagum dan penasaran tentang identitas sebenarnya dari Si Hao. Terus naik, Si Hao akhirnya sampai ke lantai kesembilan. Di sana ada sebuah monumen yang mengukir nama orang yang berhasil sampai ke puncak. Karakter dosa juga muncul menandakan kecemerlahan itu. Nama dosa adalah nama yang Si Hao ukir di monumen tersebut. Kemudian Si Hao mengambil hadiahnya, cairan yang berada di puncak. Cairan ini mengandung dao surgawi, cairan yang dapat memurnikan inti primordial dan memelihara roh. Si Hao meminumnya tapi tidak langsung menyempurnakan cairan itu. Si Hao akan menggunakannya ketika ingin menerobos ke alam di Finflam. Setelah selesai dengan itu, Si Hao turun. Begitu Si Hao turun ada serangan yang mengancamnya. Ini adalah artefak berupa jarum penghancur jiwa, pagoda penekan jiwa, dan longiceng penghancur jiwa. Hal ini tidak bisa diremehkan, jadi Si Hao menggunakan kekuatan kunfeng dan reinkarnasi untuk menyapu semua serangan tersebut. Si Hao mencari siapa yang melakukan serangan itu, pembantaian pun terulang kembali. Si Hao tidak pandang bulu mulai dari murid-murid hingga ahli dewa sejati tidak luput dari keganasan tinju Si Hao. Dua dewa dari sekte naga iblis ketakutan dan mengatakan kalau kualifikasi Si Hao untuk mengikuti Immortal Ancient bisa saja dicabut. Tapi Si Hao tidak menanggapinya karena ikut atau tidaknya dirinya tidak ditentukan oleh orang itu, bahkan di hadapan banyak ahli tingkat dewa sejati Si Hao tetap menentang mereka. Lagi dan lagi terjadilah pertarungan Si Hao melawan banyak dewa dari berbagai sekte. Ahli divin film dewa sejati bahkan untuk seorang dewa surgawi sekarat di hadapan Si Hao. Kemudian waktu seleksi telah selesai. Si Hao berserta peserta yang lolos dipindahkan ke sebuah tempat, ini adalah tempat terakhir sebelum masuk ke Immortal Ancient. Mereka harus menunggu sampai sebuah bunga mekar yang menandakan terbukanya gerbang Immortal Ancient. Nah disini dulu guys, terlalu banyak pertempuran di episode kali ini. Lawan yang dihadapi Si Hao mulai dari murid sampai dewa surgawi. Ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.